Sementara itu pergerakan jemaah calon haji di Armina akan ditunjang oleh kereta listrik yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Kereta listrik diharapkan mempermudah mobilitas jemaah dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Saudi Arabia Railways telah menyiapkan kereta listrik masyair untuk mobilitas jemaah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina selama puncak haji. Terdapat total sembilan stasiun yaitu tiga di Bina, tiga di Musdalifah dan tiga di Arafah. Selama tujuh hari rute kereta akan menyesuaikan mengikuti pergerakan ritual rangkaian haji. Setiap tren mengambil 3.000 pasenger per setiap tren. Seluruh petugas dan infrastruktur sudah dipersiapkan batang sebelum musim haji agar dapat maksimal melayani jemaah. Ya pemirsa, saya merasa nyaman menaiki kereta ini walaupun kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Di luar cuaca suhu berada di 40 atau 41 derajat celcius, namun di sini saya tidak begitu merasakannya karena hasilnya cukup dingin, jadi saya sangat merasa nyaman. Mudah-mudahan jemaah haji yang menaiki kereta ini untuk menuju tempat-tempat suci dalam rangkaian ibadah juga akan merasa nyaman ya. Karena menurut saya ini sangat-sangat nyaman dengan AC yang dingin, di luar cuaca panas, tempat juga nyaman. Jadi sangat-sangat membuat nyaman rangkaian ibadah kita. Kereta ini hanya beroperasi selama musim haji saja. Dan bisa dinaiki secara gratis bagi jemaah yang telah mendaftar dalam paket haji, sementara yang tidak mendaftar dikenakan biaya tiket. Dari Mina Arab Saudi, Deddy Prasetya, Ndang Kudawan, INews Melaporkan.